selamat menikmati So langsung saja kita play videonya guys Let's go Itu adalah perkongsian pada hari ini Kita akan melihat Kumpulan gerila Yang menggerunkan di dalam sejarah Malaysia Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Tidak lengkap video ini Kalau kita tidak melihat Sejarah Regimen Askar Melayu Diraja Sebuah pesukan tempur infanteri Dan juga regimen tertua Di dalam tentera darat Malaysia Pernah dikepalai oleh Tokoh Perang Lieutenant Anan Dan juga Sergeant Hassan Mereka ini dikategorikan Sebagai kelompok tempur Yang akan berada di barisan hadapan Jika berlaku peperangan Selain daripada mereka Kelompok tempur yang lain Termasuk Regimen Ranger Diraja RRD Regimen Sempadan RS Dan Kor Armor Diraja KAD Sekitar tahun 1933 Ancaman perang dari negara aksis Yaitu Jerman, Jepun dan Itali Semakin membimbangkan Negara di seluruh dunia Apa tidaknya Adolf Hitler yang mengepalai Jerman pada waktu itu Mengancam negara-negara di Eropah Dengan kekuatan ekonomi Dan ketenteraan mereka Sementara negara sekutu mereka Yaitu Jepun Bermaharaja Lela Di Asia dan Asia Tenggara Maka dengan itu Pada 23 November 1932 Melihat semangat perang Yang berkobar-kobar Di kalangan penduduk Melayu Pihak British telah menubuhkan Pasukan tentera Yang terdiri daripada Orang-orang Melayu Dan ia digelar Regimen Askar Melayu Diraja Mereka dilatih untuk berperang Secara gerila Menyelusuri hutan tebal Mempertahankan Tanah Melayu Dari ancaman tentera luar Regimen Askar Melayu Dirajalah Yang menjadi pasukan Barisan hadapan Memberikan tekanan Kepada tentera Jepun Semasa mereka Mendarat di tanah Melayu Pada tahun 1941 dahulu Bila perang dunia kedua berakhir Mereka dipertanggungjawabkan Untuk menentang ancaman komunis Dan berjaya menghalau Pasukan komunis Dari negara kita Bercakap pasal komunis Mereka juga Mempunyai kumpulan Gerila yang menakutkan Iaitu Tentera Pembebasan Rakyat Melayu Bintang 3 Setiap yang baik Mesti ada yang jahat bukan? Seperti juga Kumpulan gerila komunis ini Musuh utama mereka Ialah Regimen Askar Melayu Diraja Mereka yang berpegang Kepada prinsip komunis Dari China ini Mahu membina Sebuah negara komunis Yang bersekutu Dengan China Pada asalnya Semasa perang dunia kedua Mereka berjuang Bersama-sama Dengan Regimen Askar Melayu Diraja Menentang tentera Jepun Di tanah Melayu Tapi Bila Jepun kalah Pada 16 Ogos 1945 Mereka segera Menakluki Tanah Melayu Untuk 14 hari Selepas perang berakhir Mereka memerintah Tanah Melayu Dengan zalim Penduduk tanah Melayu Yang disyaki Memberikan bantuan Kepada tentera Jepun Dibunuh dengan zalim Pekan dan kampung Digempur Rumah penduduk kampung Dibakar Kepala mereka Dipenggal Ada yang dibakar Hidup-hidup Beserta hukuman lain Yang zalim Pihak British Kembali ke tanah Melayu Membantu Regimen Askar Melayu Diraja Mengusir kumpulan Gerila komunis ini Membuatkan mereka Melarikan diri Kedalam hutan tebal Berdekatan Sempadan Negara Thailand Dari tempat Persembunyian Mereka akan Melancarkan serangan Gerila Kepada pasukan Keselamatan Negara Contohnya Insiden Pembunuhan Polis Negara Pada tahun 1974 Walaupun Walaupun Begitu Ternyata Angkatan Tentera Kita Lagi Hebat Di Medan Perang Tekanan Demi Tekanan Diberikan Sehinggalah Tentera Pembebasan Rakyat Melayu Ataupun Bintang 3 Secara Rasminya Dibubarkan Pada tahun 1989 Kumpulan Gerila Menggerunkan Seterusnya Ialah VET 69 Kalau Di Amerika Ada Kumpulan Elite Komando Digelar Sebagai Green Bearer British Pula Ada Kumpulan Elite Komando Digelar Sebagai SAS Malaysia Pula Ada Kumpulan Komando Yang Digelar Sebagai VET 69 Bersama-sama Sebuah Lagi Pasukan Yang Dikenali Sebagai Unit Tindakan Khas Mereka Bersatu Di bawah Nama Grup Gerak Khas GGK VET 69 Ditubuhkan Pada Tahun 1969 Semasa Kemuncak Ancaman Komunis Di Malaysia Mereka Telah Dilatih Oleh Komando British SAS Ataupun SAS Dengan Pelbagai Kemahiran Termasuklah Perang Gerila Teknik Penyusupan Teknik Tempur Dan Kemahiran Lain Untuk Menyertai VET 69 Ini Bukanlah Mudah Mereka Perlu Menjalani Latihan Yang Sangat Sukar Latihan Yang Untuk Orang Kebanyakan Ada Diceritakan Latihan Komando Dimana Mereka Akan Diturunkan Di Hutan Rimba Hanya Dengan Sebatang Macis Dan Mereka Perlu Untuk Terus Hidup Di Situ Untuk Beberapa Lama Ada Juga Latihan Menggunakan Peluru Hidup Yang Dilepaskan Di Antara Celah Jari Ada Juga Latihan Ditembak Dengan Jarak Dekat Dan Pelbagai Lagi Jenis Latihan Yang Untuk Orang Untuk Menentukan Siapa Yang Layak Menjadi Anggota Unit Vet 69 Apatidaknya Kumpulan Komando Inilah Yang Akan Dihantar Untuk Menjejak Memburu Dan Menentang Pihak Musuh Mereka Akan Dihantar Di Dalam Jumlah Yang Sedikit Melalui Latihan Latihan Inilah Mereka Menjadi Seorang Komando Elite Yang Hebat Contohnya Kisah 5 Komando Yang Dikenali Sebagai Bravo 5 Yang Bertempur Dengan Lebih Dari 200 Orang Komunis Pada Tahun 1989 Pada Tahun 2013 Pula Hidmat Mereka Digunakan Untuk Menentang Tentera Penceroboh Sulu Di Lahat Datu Hanya Memerlukan Beberapa Orang Komando Untuk Menundukkan Musuh Yang Beratus Ratus Orang Itulah Kisah Kumpulan Gerila Menggerunkan Di Malaysia Yaitu Vet 69 Gerila Kinabalu Ini Adalah Satu Kumpulan Gerila Yang Ditubuhkan Untuk Menentang Pendudukan Jepun Di Sabah Dan Sarawak Sejarah Pasukan Ini Bermula Pada Tahun 1940 Bila Seorang Doktor Dari Kuching Sarawak Berpindah Ke Jesselton Yang Hari Ini Kita Kenal Sebagai Kota Kinabalu Untuk Membuka Klinik Pergigian Melihat Kekejaman Tentera Jepun Kepada Penduduk Di Sabah Dan Sarawak Ditambah Dengan Kebencian Penduduk Tempatan Terhadap Pihak Jepun Dia Mengajak Pemimpin Sabah Yang Lain Untuk Mendirikan Satu Pasukan Gerila Dikenali Sebagai Gerila Kinabalu Pada Tahun 1942 Pasukan Ini Terdiri Dari 300 Orang Anggota Berani Mati Dari Pelbagai Bangsa Seperti Kadazan Dusun Murud Cina Bajau Dan Lain-lain Untuk Menentang Pihak Jepun Walaupun Tidak Mempunyai Senjata Modern Yang Cukup Mereka Menggunakan Tombak Dan Parang Untuk Turun Di Medan Perang Kebanyakan Anggota Polis Ini Mendapat Latihan Daripada Tentera Commonwealth Menjadikan Mereka Sebuah Kumpulan Yang Digeruni Oleh Pihak Jepun Pada Waktu Itu Antara Peristiwa Penting Melibatkan Pasukan Gerila Kinabalu Ini Ialah Peristiwa Double Ten Sekitar Bulan Oktober 1943 Kumpulan Risikan Mendapati Yang Tentera Jepun Mempunyai Rancangan Untuk Menangkap 2,000 Orang Anak Muda Tempatan Untuk Dijadikan Buru Paksa Pihak Jepun Juga Mahu Menangkap Anak Gadis Tempatan Untuk Dijadikan Hamba Inilah Yang Membuatkan Gerila Kinabalu Melancarkan Serangan Yang Bermula Pada 9 Oktober 1943 Di Sementara Banyak Infrastruktur Mereka Dibakar Pihak Jepun Yang Terdesak Terpaksa Untuk Memanggil Pasukan Bantuan Mereka Untuk Masuk Ke Dalam Sabah Sebelum Membantai Penduduk Tempatan Membuatkan Gerila Kinabalu Terpaksa Berundur Disinilah Banyak Kezaliman Yang Dilakukan Oleh Tentera Jepun Ahli Keluarga Anggota Gerila Ditangkap Dan Diseksa Kepala Mereka Akan Dipancung Membuatkan Ramai Ahli Anggota Gerila Menyerah Diri Mereka Kemudian Dipenjarakan Diseksa Dan Dibunuh Kisah Mereka Ini Ada Dimemorikan Di Petagas War Memorial Di Kota Kinabalu Sabah Itulah Kisah Kumpulan Gerila Paling Menggerunkan Iaitu Gerila Kinabalu Terima kasih Kerana Menonton Itu adalah Perkongsian Pada hari Ini Sempenah Bulan Kemerdekaan Ini Saya Kongsikan Fakta Ataupun Maklumat Menarik Tentang Bulan Kemerdekaan Kalau Anda Suka Dengan Video Pastikan Anda Like Dan Share Kepada Yang Belum Subscribe Pastikan Anda Subscribe Follow Kami Di Social Media Saya Jumpa Di Episode Yang Seterusnya Kupi Kupi Menarik Setiap Hari Oke Guys Sudah Selesai Videonya So Itulah Tadi Kisah Dimana Perjuangan Ada Banyak Tentara Melayu Diraja Dan Juga Isilahnya Pasukan Daripada Kinabalu Dan Juga Banyak Isilahnya Pejuang Orang Terdahulu Yang Mana Mereka Berani Mati Untuk Melawan Penjajah Dan Kita Sekarang Juga Jangan Sampai Istilahnya Menyepelekan Mereka Melupakan Mereka Karena Jasa Mereka Untuk Negara Untuk Kita Semua Sangat Sangat Besar Maka Daripada Itu Setidaknya Kita Mengirimkan Doa Kepada Mereka Yang Muslim Kita Kita Doakan Agar Supaya Allah Mengampuni Semua Dosanya Dan Memberikan Tempat Yang Baik Di Sisinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Maka Dibada Itu Teman Teman Sekalian Kita Dari Indonesia Maupun Dari Malaysia Ya Mau Dari Mana Teman Teman Sekalian Dari Brunei Dari Singapur Dari Thailand Patani Dan Lain Sebagainya Tetap Kita Doakan Pahlawan Pahlawan Kita Yang Mana Mereka Berjuang Agar Supaya Kita Merdeka Seperti Itu Guys Mari Kita Khususkan Al-Fatihah Kepada Para Para Pejuang Para Pahlawan Kita Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm D-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Assirat Al-Mustaquim Assirat Al-Ladhin An'am Ta'alayhim Ghayr Al-Maghdub Al-Layhim Wa La D-Dal-Lin Amin Allahumma A-Ghfir Lahum Ar-Hahum Wa A-Fihim Al-Maghsil Hum Bilmai Was Al-Jual Barat Wa Naki Minal Khatayaka Maynak Thawbul Abiyadu Minad Danas Birahmatika Ya Rahman Rahimin Wassalam Allahumma Muhammad Wa Al-Ali Sahbih Wa Barikas Sallam Subhan Rabbik Rabbil Anzati Amma Yasifun Wassalam Al-Mursalina Walhamdulillah Rabbil Al-Alamin Amin 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 Ya Rabbil Al-Alamin Oke Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Menambah wawasan Bagi kita semua Terima kasih Kopi-kopi go Yang sudah share Kepada kita Tentang fakta Ataupun maklumat Yang sangat Menarik ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih